oke guys, selamat datang kembali di channel saya lagi bersama saya, Gedang Doyankin bismillahirrahmanirrahim, subhanallahibih saharana ayat alhamdulillah kuna lamuminin, wa inilah rabbinala munggalibun oke, kali ini kita bang review Ring 12 Vespa XL dengan velg gue pake Viroci Alvataro terus dengan cakramnya gue pake G-Scooter nah, setelah gue udah jelasin tadi sore ini gue bakal langsung tes jalan gimana rasanya kaki-kaki udah pake Ring 12 gimana nyaman ya, atau kekurangannya apa dan gelibatnya gimana kita langsung rolling Jakarta tempatnya kita di Sudirman jadi malam ini kita rolling santai pake si Bangor ya biar teman-teman biar jadi referensi kalau misal mau naik ke Ring 12 langsung saja kita gas-kan oke, Assalamualaikum Wr. Wb gue lanjut lagi jadi setelah gue review tadi kita lanjut langsung tes jalan aja biar gak kebanyakan video karena untuk Vespa ini gue masih feelnya masih buat nyantai aja belum ada rencana buat dipingin spek kebut karena beresiko dan mahal juga jadi menurut gue Vespa cocok untuk santai jalan sama anak istri udah pas banget ya salternya ada sih tapi gak gue nyalain aja oke, kita langsung tes senyawan apa sih pake Ring 12 dengan cakram depan Bismillahirrahmanirrahim oke, kita jalan santai aja ya 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 nah, kita langsung tes jalan aja ya ini gue jalan santai banget tapi mohon maaf kalau lampunya ini gak terang karena gue gak tau tiba-tiba nih lampunya redup tapi gue nge-review-nya di Sudirman harus nyaman oke, poin pertama ketika update Ring 12 kalian pastiin udah prepare-in semua ya karena punya gas scooter juga kalau misalnya dipasang di velg kayak virus itu ada beberapa yang perlu dibubut salah satunya velg depan wah, gue jangan ngebut ya jangan ngebut, jangan ngebut jadi velg depannya perlu di lubangnya perlu digedein lagi karena dia gak muat untuk bos-bosan depannya kedua ya siapin perintilan-perintilan yang lain dan kalau misal beli brand gas scooter kalian kalau beli ini minimal kalian beli seal-nya double-double kemarin salahnya gue gak bikin sih jadi salah satu seal-nya itu ada yang bocor jadi susah nyari seal o-ring kaliper sama master-nya tapi udah diakalin aman sih tapi saran gue itu yang ketiga nyaman banget anjir kok air ring 12 dengan ukuran ban 110 per 70 rata ini nyaman banget dengan pengaplikasikan rem cakram depan ya ini gue masih pake shock standar semua depan gue standar belakang juga standar tapi menurut gue udah cukup nyaman tapi kalau ada rezeki kalian bisa upgrade ke Verocia atau Scarlett tapi gue lebih prefer ke Scarlett sih dari review temen-temen yang udah pake gue lebih prefer ke Scarlett gue gak tau ya Scarlett di profesoran malah mahal banget di kayak air ring kayak gak 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 dipandang gitu serius tapi di Vespa asli dari kualitasnya juga keliatan banget ya gue gak tau ya tapi yang gue tau tuh gitu terus poin-poin selanjutnya yang jelas nyaman banget sih buat nikung buat nyantik gini juga anteng enak juga dan yang berikutnya terlihat ganteng asli ini XL gue jadi terlihat ganteng banget ini lagi gak pake motor air rakingnya sih abis-abis pakai CB-nya di era sama itu pake Supra malahan gue pake si Bangor jadi emang malam ini kita cuman ngopi santai sama gue mau nge-review jalan aja sih emang gue gak tau ya PSW itu menurut gue cukup nyaman dipake dipake nah gue ikut nge-reviewnya ntar dulu anjir oh siapa itu masawan ya gue mau balapan sama Supra nya woi woi balapan yuk balapan sama Supra masih 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 unggul belum kita coba depan lagi nih taruh 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 anjir tuh operasi gabungan nih kalau bisa kenapa gak lucu ini operasi pak asli asli cukup anteng sih dibuat kebut juga cuman tetep hati-hati karena paspa itu buat pengereman kalau kaki-kakinya gak proper-proper banget serem tapi oke-oke lah ya buat kebut juga lebih anten daripada gue pake ring 10 kemarin overall aman banget pokoknya buat temen-temen yang mau upgrade ring 12 gas kan siapin budget aja karena mahal di ininya sih mahal di adaptornya doang sih kalau kata gue cuman kalau mau enak itu kita nyicil satu-satu kayak gue kemarin beli pelaknya dulu nah habis itu beli 2024 ini gue beli adaptornya terus terakhir kemarin gue beli bannya jadi yaudah akhirnya udah pemasangan aman jadilah sekarang asik jadi udah nyaman banget ini jadinya oke deh kita langsung arah pulang aja kita arah pulang karena sudah menjelang pagi juga dan ya kurang lebih begitu lah ya pakai ring 12 yang jelas nyaman asik nyaman banget yang penting fitting kalian pas dan kalian pasangnya di bengkel yang udah biasa pasang minimal dia restorasi ya jadi rapi untuk penempatan-penempatannya kebetulan gue ketemu bengkel dekat rumah rapi lah pemasangannya rapi gak jorok juga jadi aman lah aman banget rekomen lah dekat rumah kalau kalau mau pasang silahkan pasang untuk ongkosnya sendiri itu kemarin pokoknya total itu 400 apapun karena ada beberapa part yang diganti dan tambahan juga selain gue kabel kopling ganti karena gue gak cuman pasang aja tapi ada beberapa yang disetting kayak misalnya sennya kemarin mati udah dinyalain normal jadi udah nyala normal semuanya kanan kiri nyala sennya kalau untuk perlampuan ini sih gue lampu ini gue pasang pasang sendiri nah karena ini udah gelop gue kelas dulu disini reviewnya kalau kurang puas nanti gue bakal review sekalian gue main ke tempatnya om angga badger yaitu spesial paek jadi ini review santai dari gue lanjut lagi nanti mungkin bakal ada beberapa vlog gue pake si bangor karena menurut gue udah proper banget untuk gue bikin vlog pokoknya semoga menginspirasi karena ini Vespa itu salah satu motor yang gue pengen juga dari zamannya kecil pas lagi almarhum bapak masih hidup jadi semoga awet dan semoga manjang terus bareng sama gue untuk si surti sih udah gak ada ya jadi ini udah gantinya ke si bangor aja kita kelas dulu disini videonya karena disana udah gelap karena lampu ini juga gelap gak bakal nyaman untuk dibikin vlog jadi lanjut nanti ya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye bye